Rumah calon Bupati Lambongan, Jawa Timur ini tampak sepi usai kasus percobaan pembunuhan terjadi Senin malam lalu. Kendati garis polisi masih terpasang di pagar rumahnya. Polisi tidak lagi tampak berjaga di sekitar rumah. Sementara itu, sang calon Bupati masih terbaring di rumah sakit Muhammadiyah Lambongan menjalani perawatan medis. Sekarang kondisinya masih pemulihan dari kamar operasi, habis itu dari kamar operasi di jam-jam, kondisinya sekarang masih dalam proses pemulihan. Tapi sadar Pak, kalau sadar. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa pembacokan calon Bupati Mujianto. Namun sejak proses pendaftaran, pasangan calon Bupati Mujianto Sueb sudah mendapatkan ancaman pembunuhan. Sebelumnya muncul rumor bahwa Mujianto adalah pasangan boneka dari calon pasangan pertahana. Selain itu, bukti dukungan warga untuk pasangan Mujianto Sueb diduga banyak yang palsu. Hingga bahwa seluruh Jawa Timur sempat turun tangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah petugas penyelenggara pemilu. Dari lambongan Jawa Timur, Muhammad Zaini TV One mengabarkan. Jawa Timur, Muhammad Zaini TV One mengabarkan.